Stadion Sadio Mane di Senegal diresmikan, Rabu, 4 Januari 2024, waktu setempat. Stadion itu dibangun di kampung halamannya, Bambali. Mane menghadiri langsung acara peresmian stadion yang diberi nama Bambali Stadium itu. Dia sangat bangga bisa memberikan stadion yang bermanfaat bagi masyarakat desanya. Dengan kebanggaan yang luar biasa dan hati yang penuh kegembiraan saya berdiri di hadapan kalian, di lapangan sepak bola berstandar FIFA yang memiliki banyak arti bagi saya, kata Mane saat sambutan dikutip dari Saker 24, Sabtu, 6 Januari 2024. Ini bukan sekedar hadiah dari saya untuk desa tercinta. Yang terpenting, ini adalah simbol persatuan kami, kekuatan kami, dan semangat kami terhadap sepak bola, ujarnya. Pemain Al-Nasri itu berharap stadion tersebut bisa digunakan sebaik mungkin para pemuda di sana. Mane ingin banyak yang bisa mengikuti jejaknya sebagai pesepak bola profesional. Bagi Anda, anak muda, lapangan ini untuk Anda. Kembangkan bakat Anda, wujudkan impian Anda, dan melampaui diri Anda sendiri. Yang terpenting, saya mendorong Anda untuk mengembangkan keterampilan Anda. Bekerja keras dan selalu percaya pada kemampuan Anda, ucap mantan pemain Liverpool. Pembangunan sudah dilakukan sejak Juni 2022. Stadion ini akhirnya selesai dibangun setelah 1 tahun dan 6 bulan. Setelah meresmikan stadion, Mane kini bersiap memimpin Senegal di Piala Afrika 2024. Ajang ini dijadwalkan start pada 13 Januari di Pantai Gading.